Habib Anak Mahdi Bin Muhammad Bin Syahab Yang bersahabat dengan saya Dari sejak kecil Habib Mahdi bisa dapat uang lebih Dari gaji DPR Beliau bisa dapat uang lebih dari 5 juta satu hari Tapi sampai akhir hayatnya Tidak ada rumah Untuk meninggalkan istrinya Semua fasilitas Yang ada pada dirinya Dia manfaatkan untuk umat Dia meninggalkan 3 mobil ambulan Yang mobil ambulan itu Setiap hari bekerja antar jemput Orang sakit dan orang meninggal Anak perempuan satu yang dia miliki Namanya Khadijah Tapi anak yatim yang dia asu banyak sekali Sampai ketika beliau meninggal Kami rapat bingung Alangkah banyak yang diurus oleh Habib Mahdi Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Bersyukur kita kehadiran Allah SWT Dengan segala nikmat dan karunia yang masih diberikan kepada kita Nikmatul siyah wal afiyah Nikmat waktu dan umur Yang masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT Dan semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah itu Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT Oleh karenanya selagi Allah masih memberikan kita umur Allah masih memberikan kita kesehatan Allah masih memberikan kita harta Manfaatkan Manfaatkan umur kita Manfaatkan kesehatan kita Manfaatkan harta kita Karena semua akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban Dari mana kita dapatkan semuanya itu Dan kemana kita abdikan semuanya itu Maka dikatakan oleh Rasulullah Kalau Allah masih memberikan kesempatan bagi kita Kebaikan-kebaikan umur, kesehatan Harta yang diberikan Allah manfaatkan Sebelum semuanya akan berpisah dengan kita Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan Bukanlah kita ini diciptakan untuk Ambisi, mengejar harta, mengejar kedudukan, mengejar jabatan Sehingga kita menjadi orang yang tenar Menjadi orang yang kaya Menjadi orang yang dihormati Bukan itu, kata Rasulullah Kita semua diciptakan, kata Rasulullah s.a.w A'idu sabbihu bihamdi rabbik Untuk memahasucikan Allah Dari semua yang apa yang kita dapatkan Dari harta, kesehatan, umur, jabatan Semua itu untuk kita memahasucikan Karena kehidupan ini adalah permainan yang diberikan oleh Allah Permainan dan sinagura Ada yang diberikan harta, ada yang diberikan jabatan, ada yang diberikan kedudukan Ada yang diberikan sekian kemuliaan Tapi itu semua permainan Allah s.w.t Bahkan ada yang diuji Allah dengan kemiskinan Dengan kehidupan yang sulit Semua itu sebetulnya ujian Baik kemiskinan maupun kekayaan Baik kehinaan maupun kemuliaan Semua itu permainan Allah s.w.t Maka apa yang perlu kita lakukan Sembahlah Allah Walaupun kalian tidak merasakan kenikmatan Kalian belum merasakan janji-janjinya Allah Tetap sembah Allah Sampai kita semua Akan menemukan ajal Dan disitu kita akan menemukan Kebenaran akal janji-janji Allah s.w.t Semua kita akan menemukan ajal tersebut Maka manfaat umur yang diberikan Allah Manfaatkanlah sebaik-baiknya Karena semua kita akan kembali kepada Allah Apapun yang kita lakukan di dunia ini Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan Ada nilai dan catatan di sisi Allah Keburukan sedikit apapun yang kita lakukan Ternyata ada catatannya di hadapan Allah Maka lakukanlah kebaikan-kebaikan Sebelum kita akan melihat kebaikan itu Ditunjukkan oleh Allah s.w.t Allah s.w.t Allah s.w.t berfirman Di dalam surah Jum'ah Ayat ke-9 Bahwasannya Allah s.w.t Allah s.w.t Yang artinya yang lebih kurang Katakanlah Bahwa kita semua sebetulnya belum mau meninggal Kita semua ingin umur panjang Kita semua ingin menghindar dari kematian Dan ingat Kematian itu akan segera datang Dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan Dan apa yang kalian nyatakan Dan tiba saatnya Allah akan tunjukkan kepada kita semua Dengan database-nya Allah s.w.t Apa yang telah kita lakukan di dunia ini Oleh karenanya Ikhwan rahimakumullah Kematian itu adalah sesuatu yang pasti Al-mautu haq Al-mautu haq kun Kematian itu adalah sesuatu yang haq Dan setiap manusia akan memasuki Masa kematian tersebut Wal-kubru haq Kuburan itu adalah sesuatu yang haq Yang setiap kita Pasti akan mendiami tempat tersebut Kalau datang kematian itu Tidak dapat dimundurkan dan dimajukan sesaat pun Tidak memandang tua ataupun muda Tidak memandang miskin ataupun kaya Tidak dapat dimundurkan sesaat pun Kita masih bersyukur saat ini duduk bersama Dalam usia yang hampir rata-rata di atas 50 tahun Kita semua mengetahui Guru mulia kita Habibana Mahdi Bin Muhammad bin Syahab Yang bersahabat dengan saya Dan sejak kecil Dan pada akhir Kehidupannya Allah Berikan sedikit kesenjangan dengan saya Mungkin itu Adalah Keinginan Allah Agar saya Tidak begitu Kehilangan kendali Dengan bapaknya Azmarhum Beliau orang yang sangat mulia Dan kemuliaannya dibuktikan Allah Sebagaimana Dikatakan baginda Rasul Anda ingin melihat orang yang mulia Lihat bagaimana janazahnya di Dibawa Beramai-ramai Sampai sulit Untuk mengendalikan masa yang begitu cinta Dengan Habib Mahdi Maka seorang ulama mengatakan Bahwasannya Kita dilahirkan dalam keadaan menangis Semua orang-orang di sekitarmu Tertawa Menyambut kelahiran sang bayi Berusahalah kalian Mengisi kehidupan ini Sehingga ketika kalian mati Kalian dalam keadaan bergembira Dan orang-orang di sekitarmu Menangis Karena kecintaan terhadapmu Tak satu pun yang melayat Habib Mahdi Tidak meneteskan air mata Tak satu pun yang melayat Habib Mahdi Tidak punya kenangan khusus dengan beliau Maka Ikhwan Habib Mahdi Adalah seorang Yang mempunyai kedudukan tinggi Di sisi Allah Kita mencintainya Kita membaca fatihah untuknya Berharap Kalau kita bisa bersamanya Detik-detik Beberapa hari Sebelum beliau meninggal Di majlis burdahnya Dia mengatakan Terkadang Orang tidak terasa lapar Karena akan satu kecintaan Terkadang Orang Tidak juga merasakan kelaparan Karena rasa frustasinya Tapi Kalaulah seorang Sudah dicintai oleh Rasulullah Dia merindu kepada Rasulullah Maka tidak ada rasa takut Bagi mereka untuk kembali kepada Allah Karena sudah dijemput oleh Kekasihnya Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W Ikhwan Pada kesempatan ini Barusan kita sama-sama Membacakan Yassin Untuk Al-Marhum Ila Rahmatil Hayyul Uyum Haji Edy Masri Bin Haji Nur Muhammad Setiap kali majlis disini Kita bacakan Yassin Setiap kali pertemuan disini Kita bacakan Yassin Ternyata ini diperintahkan oleh Allah Jadi kalau kita melakukan gawian Jangan kita cuma berdoa untuk kita dewek Tapi doakan Wong-wong yang Dari sebab mereka Aduh kita ada di dunia ini Dari sebab mereka adunya majlis ini Dari sebab mereka adunya kebaikan-kebaikan Kita dianjurkan Allah Dalam satu doa Yang sesungguhnya kita hafal semua doa ini Doa yang dikatakan Di dalam surat Al-Hashr ayat 10 Allah mengajarkan kepada kita semua Mereka yang seiman Dan telah mendahului kami Jadi yang mengajarkan doa Keno mati ini siapa? Allah Jadi ada orang tak waras Kalau ngomongkan Doa itu Iblas As-sabakun Artinya orang-orang yang mendahului kita Bil iman Yang mereka seiman Maka kalau kita seiman Kita bisa mendoakan Ukti kita, saudara kita Ustazah CCR ini Ibunya Tidak seiman dengan beliau Secinto apapun beliau sama ibunya Sesayang apapun beliau sama ibunya Tidak bisa mengirim doa sama ibunya Maka yang disebut dalam ayat ini As-sabikuna Yang mereka mendahului kami Yang mereka seiman dengan kami Dan jangan kau jadikan Ya Allah Allah katakan Aku yang hidupkan kamu itu Aku yang menghidupkan kamu Dan aku tulis semua Gawai kamu di dunia ini Semua gawai kamu Waktu hidup ini Semua ditulis sama Allah Dan ternyata Bukan cuma kita waktu hidup Ditulis sama Allah Waktu kita mati pun Asarnya kita Asarnya itu apa Asarnya itu anak Asarnya itu murid-murid yang baik Asarnya itu amal jariah Misalnya Ibu punya Masjid yang dibangun Setiap Itu merupakan asar Ibu bangun waktu kita hidup Asar ini Ditulis terus sama Allah Semakin banyak jamaah yang sholat disitu Semakin banyak yang ibadah disitu Semakin banyak yang disikir disitu Ditulis sama Allah Dikirim oleh Allah dengan kita Dan dari semua asar itu Asar yang paling berharga Asar ini sebetulnya Kalau kita kalimatkan aset Asar itu Aset Jadi aset kita waktu di akhirat itu Amal jariah Dan aset yang terbesar Itu adalah anak Yang terbesar adalah aset anak Tapi aset yang lain pun Tidak bisa kita Abaikan Habib Mahdi Usianya 44 tahun Lebih muda 10 tahun Daripada saya Saya lahir 69 Beliau lahir 79 Tapi beliau banyak asetnya Beliau banyak asarnya Beliau tidak pernah memikirkan diri pribadinya Bahkan kalau ibu mau tahu Habib Mahdi bisa dapat uang lebih Dari gaji DPR Beliau bisa dapat uang lebih dari 5 juta satu hari Tapi sampai akhir hayatnya Tidak ada rumah Untuk meninggalkan istrinya Semua fasilitas Yang ada pada dirinya Dia manfaatkan untuk umat Dia meninggalkan 3 mobil ambulan Yang mobil ambulan itu Setiap hari bekerjaan terjemput Orang sakit dan orang meninggal Dia memiliki Grup Ashikol Mustafa Yang sangat menghibur Hadroh yang terbaik di kota Palembang Anak perempuan satu yang dia miliki Namanya Khadijah Tapi anak yatim yang dia asu Banyak sekali Sampai ketika beliau meninggal Kami rapat bingung Alangkah banyak yang diurus oleh Habib Mahdi Sampai semalam kita rapat Sampai jam 12 Melihat apa selama ini yang diurus oleh Habib Mahdi Satu orang pun Untuk memikul satu beban yang dia pikul Kita semua tidak mampu Betapa banyak aset yang sudah dia tinggalkan Untuk umat Bukan untuk dirinya Maka saya katakan Rumah pun dia tidak punya Rumah dia tidak punya Tapi semua orang menjadi saksi Semua orang akan menyiapkan mungkin Rumah buat istri dan satu anaknya Karena saat ini Semua membuka mata Siapa sesungguhnya? Habib Mahdi Asar yang beliau bikin Mungkin tidak ada diantara kita yang mampu Untuk membuat asar Seperti yang dibikin oleh Habib Halimah Tapi sekarang kita punya asar sendiri Ibu-ibu punya anak Jadikan anak Jadikan anak ibu Harta Aset Untuk menyertai ibu-ibu Menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Diceritakan Di dalam satu kitab Al-Ruh Yang dikarang oleh Imam Al-Jawzi Dia ceritakan Ada seorang ibu yang soleh Ibu ini selalu berzikir kepada Allah Selalu membaca Al-Quran Selalu bersadaqah Dan dia didik anaknya Sebaik-baiknya untuk menjadi Rijal Allah Menjadi anak yang dekat kepada Allah Menjadi anak yang mencintai Allah Lebih dari mencintai segala-galanya Dia didik anak tersebut Sampai di akhir umur Perempuan tersebut Menjelang sakratul maut Dia berdoa Dia hadapkan Matanya ke langit Dan dia berdoa kepada Allah Ya Allah Sesungguhnya hanya engkau Tempat aku bersandar Dan jangan kau tinggalkan aku Ketika aku di dalam kuburku Aku tetap ingin bersandar Kepadamu Ya Allah Dan satu lagi Ya Allah Aku punya aset Ya Allah Aku punya asat Anakku yang soleh Aku tidak ingin Berpisah dengannya Ya Allah Walaupun di dalam kuburku Karena itu adalah asetku Itu adalah binaanku Selama hidupku Aku tidak mau berpisah Dengannya Ya Allah Walaupun aku sudah berada Di dalam kubur Lalu ikhwan Tak lama ibu itu Menghemuskan nafas yang terakhir Dan dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sang anak pun selalu berdoa Mengiringi Kepergian ibunya Setiap hari Dia bacakan suratul wakiah Agar kuburan ibunya Menjadi terang benderang Setiap hari Dia bersodakoh Untuk ibunya Setiap hari Dia melakukan Kebaikan Kebaikan Untuk ibunya Sampai satu ketika Dia bermimpi Kepada ibunya Wahai ibu Apa kabar? Ibunya mengatakan Alhamdulillah Aku baik Tetapi kata ibunya Ketahuilah Bahwa kematian ini adalah Sesuatu yang amat Sangat menakutkan Kuburan itu Adalah tempat yang Sangat mengerikan Bahkan diceritakan Para ulama-ulama Yang mulia itu Dia takut Ketika ia ingin Bertakbir Kepada Allah Dia mengingat Kuburnya Maka dia menangis Bahkan diceritakan Beberapa kali Daripada cucunya Rasul Ali Zainal Abidin Ketika berdoa Menangis dan pingsan Karena memikirkan Bagaimana Alam kuburnya Kita tidak pernah Mikirin itu Kita cuma Mikirin kehidupan Kita di dunia ini Bagaimana menjadi Baik Tidak pernah Kita memikirkan Akhir umur kita Apakah Husnul Fatima Makasih ibu Mengatakan Wahai anakku Begitu mengerikan Kuburan Begitu Menakutkan Kematian Tapi Alhamdulillah Allah Memberiku Kemuliaan Allah Mendampingiku Allah Memberikan Tempat Tidurku Yang terbuat Dari emas Dan permata Allah Memberikan Bantalku Untuk bersandar Terbuat Dari sutra Yang terindah Maka Anaknya pun Tersenyum Kalau begitu Ibu Apa yang Mesti aku Buat Lebih Untuk Ibu Maka Ibunya Mengatakan Wahai Anakku Setiap Hari Jumat Kau Mendatangiku Itu Sangat Mengembirakanku Setiap Jumat Kau Mendatangi Kuburku Itu Sangat Membanggakanku Semua Teman-temanku Disana Menunggu Kehadiranmu Dari Kejauhan Dia melihat Anakmu Datang Betapa Senangnya Diriku Betapa Bahagianya Aku Tolong Wahai Anakku Seumur Hidupmu Jangan Kau Hentikan Untuk Datang Setiap Hari Jumat Mendoakanku Eh Kuan Doa Kita Akan Sampai Dimanapun Doa Itu Akan Sampai Ibu Kalau Mau ngirim Duit Untuk Anaknya Kemana Tinggal Ngirim Sekejap Mato Duit Itu Sampai Tapi Bagaimana Kalau Ibu Yang Datang Membawakan Uang Tersebut Betapa Bahagianya Sang Anak Tapi Kebahagian Sang Ibu Jauh Lebih Bahagia Ketika Anaknya Selalu Mendatanginya Dan Membawakan Hadiah Hadiah Setiap Hari Kuburnya Semakin Hari Semakin Indah Semakin Terang Semakin Sejuk Semakin Luas Karena Allah Selalu Kirimkan Semua Amalan Anaknya Sodakohnya Solawatnya Giratil Kurannya Semua Dikirim Setiap Hari Bangga Dan Menjelang Hari Jumat Dia Lebih Berbangga Maka Ikhwan Sebaliknya Ketika Ketika Yang Dikirim Kepada Orang Tua Itu Berita Berita Buruk Anaknya Jadi Pejabat Tapi Jadi Seorang Koruptor Menjadi Orang Yang Kaya Selalu Bermaksiat Kepada Allah Anaknya Menjadi Bandar Narkoba Bagaimana Nasib Orang Tua Yang Dikirimkan Berita Berita Tentang Anaknya Seperti Ini Maka Jadikan Aset Aset Kita Itu Adalah Aset Aset Yang Terbaik Yang Bisa Membanggakan Kita Dan Menyenangkan Kita Di Alam Kuburnya Kita Suruh Anak Laki Laki Kita Untuk Berziaruh Kepada Orang Tuanya Setiap Yaum Jumah Niscaya Engkau Pun Akan Diziaruhi Anakmu Nanti Di Setiap Hari Jumah Kirimkan Berita Berita Baik Kepada Orang Tua Kita Kirimkan Nasihat Nasihat Yang Baik Semua Hadiah Yang Baik Semua Kebaikan Yang Kita Lakukan Dijelaskan Oleh Al-Quran Tadi Semua Dicatat Oleh Allah Kebaikan Yang Dilakukan Oleh Anak Anak Kita Maka Persiapkan Persiapkan Anak-anak Kita Menjadi Anak-anak Yang Baik Yang Bisa Mendoakan Kita Yang Bisa Membanggakan Kita Di Hadapan Allah Subhanahu Dan Ini Bukan 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 Sesuatu Yang Mudah Orang Tua Sekarang Tidak Berani Nyuruh Anaknya Ke Masjid Orang Tua Sekarang Tidak Berani Menegur Anaknya Bermuat Maksiat Bahkan Terkadang Orang Tua Membantu Kemaksiatan Anaknya Tersebut Bagaimana Orang Ini Akan Mendapatkan Kebahagiaan Di Kuburnya Ikhwan Selagi Allah Masih Memberikan Kehidupan Manfaatkan Kehidupan Ini Selagi Allah Masih Berikan Kesehatan Manfaatkan Dan Semoga Orang Tua Kita Semua Diberikan Kemuliaan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan Kemuliaan Di Alam Kuburnya Diberikan Kebahagiaan Dan Itu Semua Akan Berdampak Untuk Kita Semua Bagaimana Nanti Ketika Kita Meninggal Memasuki Alam Kubur Ayah Bunda Yang Dirahmati Allah Bacalah Suratul Muluk Setiap Hari Bila Perlu Hafalkan Suratul Muluk Karena Ada Jaminan Ketika Kita Hafal Suratul Muluk Insya Allah Kubur Kita Akan Diterangi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Tidak Akan Menerima Siksa Kubur Salawat Salawat Yang kita Baca Yang pertama Tadi Tibil Guluk Kita Ini Banyak Kelung Kesah Bu Hidup Banyak Masalah Banyak Musibah Dan Itu Pasti Akan Kita Alami Terus Dalam Kehidupan Ini Tapi Kita Tidak Punya Kekuatan Yang Menyujuk Allah Kita Tidak Bisa Nolak Maka Banyak Baca Salawat Tibil Biar Hati Kita Dimantep kan Allah Minta Dimantep Hati Yang Selalu Kelukesah Selalu Gelisah Selalu Punya Masalah Kita Meminta Dengan Allah Dengan Bersalawat Kepada Rasulullah Yang Salawat Itu Bisa Menjadi Obat Bagi Kita Semua Agar Allah Memberikan Kesehatan Dalam Badan Kita Mendapatkan Pandangan Cahaya Pandangan Dan Kita Memohon Agar Allah Memberikan Keridoan Dan Kita Mengucapkan Salam Salawat Juga Kepada Sahabat Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Jadi Ini Sebuah Syair Yang Bisa Menghibur Hati Tapi Menurunkan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Syair Yang Menghibur Hati Dan Menurunkan Rah Ada Syair Yang Menghibur Hati Tapi Menurunkan Laknat Jadi Lagu-lagu Yang Melupakan Kita Dengan Allah Lalu Kita Merasa Terhibur Padahal Laknat Allah Turun Di Tempat Tersebut Karena Bercampur Laki Perempuan Tidak Lagi Menghormati Syariat Syariat Allah Dia Menantang Allah Maka Mereka Akan Mendapatkan Keburukan Dalam Kehidupannya Kesenangan Tertawanya Kita Bisa Bisa Melahirkan Kesedihan Air Mata Kita Bisa Membawakan Kesenangan Terkadang Kita Setelah Menangis Di hadapan Allah Terasa Macem Allah Berikan Kebaikan Tapi Kalau Kita Sudah Mulai Tertawa Terbahak Pergi Di Satu Tempat Lupa Sudah Sama Allah Maka Pulang Dari Situ Allah Akan Berikan Keburukan Di Dalam Kehidupan Dan Ini Sudah Hukum Kalau Ada Masalah Pasti Bakal Ada Kemudahan Maka Ketika Waktu Dinjuk Masalah Maman Caranya Kita Tetap Bersujud Kepada Allah Dan Menyerahkan Permasalahan Itu Kepada Allah Karena Kita Tahu Bahwa Ini Ujian Allah Tapi Ujian Allah Dengan Kita Ini Bedo Dengan Ujian Allah Kepada Rasul Kalau Ujian Kita Yang Dinjuk Oleh Allah Kira Banyak Doso Tadi Awal Ngaji Tadi Diajak Kita Berniat Untuk Biar Allah Turunkan Hujan Jadi Solat Istiqo Banyak Rami Rami Solat Istiqo Dulu Nabi Allah Musa Melakukan Solat Istiqo Minta Hujan Sekali Tidak Gabung Nabi Ini Yang Jadi Imam Nabi Bukan Nabi Kasim Nabi Kalau Nabi Kasim Tidak Tau Lagi Banyak Nabi Jadi Sekali Tidak Gabul Dua Kali Tidak Gabul Tiga Kali Tidak Turun Hujan Terkenal Nabi Allah Musa Selalu Bisa Berbicara Kepada Al Ditanya Ya Allah Kenapa Tidak Turun Hujan Tiga Kali Kami Nangis Nangis Minta Hujan Masih Tidak Turun Juga Kata Allah Maman Tidak Turun Ada Salah Sikok Dari Yang Melok Solat Itu Galak Bermaksiyah Ngadu Domba Galak Ngawak Omongan Dari Sini Gumbel Kesano Omongan Dari Sano Gumbel Kesini Dibubu Bumbui Lagi Ditambah Tambah Lagi Jadi Solat Istiqok Nabi Sikok Itu Nabi Allah Musa Minta Tunjuk Kenyang Mana Kata Allah Suruhlah Mereka Minta Ampun Jadi Disuruh Minta Ampun Oleh Nabi Allah Musa Allah Tak Bakal Ngabulkan Permintaan Kita Kalau Kita Banyak Doso Jadi Siapa Yang Punya Doso Disini Yang Jelas Kata Nabi Allah Musa Sikok Yang Doso Dia Galak Bermaksiat Dengan Ngadu Domba Tolong Sikok Itu Minta Lampun Dengan Allah Dan Yang Lain Pun Istifat Setelah Itu Melakukan Solat Istiqok Langsung Turun Lah Yang Sekarang Ini Melok Solat Istiqok So Pertam Kor Tor Ada Ulama Su Yang Membenarkan Gawih Pemerintah Yang Salah Jadi Imam So Kedua Bajingan So Ketiga Penjilat Mama Nak Gabul Yang Gabul Itu Duduk Kita Disini Baca Yasin Sama Sama Tadi Insya Allah Gabul Kita Ikhlas Karna Allah Minta Karna Allah Dan Banyak Istighfar Dua Kunci Kehidupan Dalam Al-Quran Disebutkan Allah Takdenyulitkan Kehidupan Kamu Kalau Kamu Selalu Menghadirkan Rasulullah Di Tengah Tengah Kehidupan Kamu Dari Mulai Nak Ngantin Hadirkan Mana Supaya Rasulullah Hadir Nak Namu Hadirkan Rasulullah Nak Tasmi Nak Hadirkan Rasulullah Karna Tamu Yang Termulia Yang Dipandang Oleh Allah Itu Adalah Rasulullah Yang Ditasmiah Anaknya Insya Allah Jadi Anak Yang Soleh Yang Dikitan Insya Allah Anaknya Sehat Yang Dikanten Insya Allah Hidup Langgang Kerana Rasulullah Itulah Miptah Ibab Rahmat Allah Kunci Rahmat Nyo Al Ini Mak Kenung Kenung Ngantin Kecak Nak Besar Besar Boleh Butang Apa Berapa Lama Beribu Ya Ngantin Itu Sederhana Yang penting Allah Ridho Yang penting Rasulullah Hadir Insya Allah Hidupnya Langgang Insya Allah Keluarganya Bahagia Jadi Kalau Nak Solat Banyak Banyak Istighfar Dulu Kita Habis Habis Wudu Doanya Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Kita Artinya Apa Memperbaharui Keimanan Tajdi Duli Kita Galak Galak Solawat Kadang-kadang Ada kalimat Kita Yang membuat Kita Kufur Lalu Kita Bercahat Habis Wudu Kita Syahadat Ashadu Terus Apa Doanya Yang Pertama Halo Yang Pertama Allah Majali Ya Allah Jadikan Aku Wong Yang Selalu Bertawbad Kepadamu Banyak Doso Melik Mato Labadoso Nyingok Sesuatu Labadoso Jadi Yang Pertama Allah Allah Majali Minat Supaya Kita Menjadi Hamba Yang Selalu Bertobat Kepada Allah Wajali Jadikan Uwong Aku Menjadi Orang Yang Bersih Wajali Bagulah Pacat Jadi Hamba Allah Yang So Mako Kunci Yang Kedua Yang Pertama Tadi Banyak Menghadirkan Rasulullah Yang Yang Kedua Wamakalallahu Muazibahum Wahum Yastafirun Allah Bakal Berikan Anda Kebahagiaan Kelempen Dalam Kehidupan Kalau Berdoso Cepat Cepat Istighfar Jangan Jangan Boleh Postingan Maksiat Dikirim Yang Dikirim Wah Ini Namun Bagi Bagi Doso Yang Dibagi Kedapet Doso Sebanyak Yang Wong Nyingo Apa Yang Kita Bagikan Itu Kita Dapat Doso Jari Sampailah Kita Mati Kalau Itu Masih Dishare Jadi Ashar Kematian Bekas Aset Keburukan Itu Namun Insya Allah Mudah-mudahan Majlis Ini Dirahmati Allah Yang Hadir Dimuliakan Allah Kita Galah-galah Mati Dalam Ridha Amin Ya Rabbil Alamin Sama-sama Kita Tutup Dengan Doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Salli Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Sayyidina Muhammad Rabbil Alamin Ya Allah Jadikan Manfaat Dari Ilmu Yang Kami Dapat Hari Ini Tambah Lagi Ilmu Yang Manfaat Dalam Hidupan Kami Jadikan Kami Dan Keluarga Keturunan Kami Paham Dengan Syariat Ya Allah Wa Garabat Lana Fidinina Jadikan Kami Semua Beserta Keluarga Kami Selalu Berjalan Dalam Keridoan Mu Allah Jangan Kau Biarkan Diri Ini Penuh Dengan Dosa Kecuali Kau Ampuni Jangan Kau Biarkan Kami Hidup Dalam Kesedihan Kecuali Kau Gantikan Dengan Kegembiraan Jangan Ada Penyakit Pada Diri Kami Kecuali Kau Sembuhkan Jangan Ada Aib Kekurangan Pada Diri Kami Kecuali Kau Tutupi Tidak Ada Hajat Kami Kecuali Semua Kau Gobulkan Ya Allah Berikan Kami Hidayah Dengan Hidayah Ketunjuk Jadikan Kami Hamba Yang Cepat Menuju Keridoan Jangan Kau Jadikan Kami Hamba Yang Menuhankan Sesuatu Selain Daripadamu Jangan Kau Jadikan Kami Hamba Yang Menuhankan Harta Jangan Kau Jadikan Kami Hamba Yang Menuhankan Jabatan Jangan 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 Jadikan Kami Hamba Yang Selalul Lalai Dan Selalul Bermaksiat Kepadamu Allah Allah Mata Wali Ni Matina Engkau Tuhan Yang Memberikan Kenikmatan Dalam Kehidupan Kami Wa Antal Gadir Alatul Matina Engkau Yang Menentukan Semua Keinginan Kami Wata'alamu Hajatana Cuma Engkau Ya Allah Yang Tahu Hajat Hajat Kami Kami Meminta Kepadamu Dengan Keberkahan Nabi Muhammad Dan Dengan Keberkahan Keluarga Nabi Muhammad Tunjuklah Kemudahan Ya Allah Dari Setiap Pekerjaan Kami Dan Pekerjaan Saudara Saudara Kami Kau Sampaikan Semua Hajat Kami Dan Hajat Saudara Saudara Kami Kau Berikan Kesehatan Pada Diri Kami Dan Kesehatan Pada Saudara Saudara Kami Berahmatika Ya Arhamar Rahmin Salallahu Alas Sayyidina Muhammadin Wa Alihi Was Abiyah Juma'in Alhamdulillah Rabbil Alamin Takabbal Allah Minkum Minna Wa Minkum Takabbal Ya Karim Wa Al-Afu Minkum Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Wa Alhamdulillah Alhamdulillah